Mari kita berdoa Roh Kudus Beranikan kami hari ini Menerima firmanmu Dan mengiring kami untuk mengalami Perubahan Yang hari demi hari semakin radikal Semakin hari semakin ke akar-akarnya Untuk kami menyerupai engkau Dan tidak ada tawar-menawar untuk itu Karena kami telah kau tebus Karena kami telah juga akan Mencerminkan citramu sendiri di dalam hidup kami Biarlah hati kami, pikiran agar budi kami sepenuhnya Dan tentu kami Tertuju padamu Dan engkau mengajarkan segala sesuatunya Ya Rukus Bukan hanya tentang orang lain Melainkan tentang diri kami sendiri yang paling damai Berapi kami yang mendengarkan Berapi hambamu yang memberitakan Di dalam Kristus Yesus Amin Sedara yang terkasih Kita memperhatikan Injil Matius Pasal 23 Ayat 1 sampai dengan 12 Injil Matius pasal 23 Ayat 1 sampai dengan 12 Lembaga kita memberi judul Yesus mengecam Ahli-ahli taurat Dan orang-orang parisi Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak Dan kepada murid-muridnya Katanya Ahli-ahli taurat Dan orang-orang parisi Telah menduduki kursi Musa Sebab itu turutilah Dan lakukanlah segala sesuatu Yang mereka ajarkan Kepadamu Tetapi Janganlah kamu turuti Perbuatan-perbuatan mereka Karena mereka Mengajarkannya Tetapi tidak Melakukannya Mereka mengikat Beban-beban berat Lalu meletakkannya Di atas Bahu orang Tetapi mereka sendiri Tidak Mau Menyentuhnya Semua pekerjaan Yang mereka lakukan Hanya dimaksud Supaya dilihat orang Mereka memakai tali sembahyang Yang lebar Dan jumbai Yang panjang Mereka suka Duduk di tempat Terhormat Dalam perjamuan Dan di tempat Terdepan Di rumah ibadat Mereka suka Menerima penghormatan Di pasar Dan suka Dipanggil Rabi Tetapi Kamu Janganlah kamu Disebut Rabi Karena hanya Satu Rabimu Dan kamu semua Adalah Saudara Dan janganlah Kamu Menyebut Siapapun Bapak di bumi ini Karena hanya Satu Bapakmu Yaitu Dia Yang Disorga Janganlah Pula Kamu Disebut Pemimpin Karena Hanya Satu Pemimpinmu Yaitu Mesias Barang Siapa Terbesar Diantara Kamu Tanda Belah Ia Menjadi Pelayanmu Dan Barang Siapa Meninggikan Diri Ia Akan Direndahkan Dan Barang Siapa Merendahkan Diri Ia Akan Ditinggikan Itulah Pembacaan Firman Tuhan Berbahagia Setiap Orang Mendengarkan Firman Tuhan Serta Memeliharanya Haleluya 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 Sudara yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Lima Kalimat Ini Coba kita Dengarkan Baik-baik Atau Ungkapan Seperti Ini Seandainya Istri Saya Hadir Disini Kotbah Seperti Ini Yang Ia Butuhkan Saya Ulangi Seandainya Istri Saya Hadir Disini Kotbah Seperti Ini Yang Ia Butuhkan Yang Yang Kedua Anak Laki Atau Perempuan Saya Yang Kedua Itu Layak Sekali Mendengarkan Kesaksian Itu Yang Ketiga Apa Apa Yang Sudara Sampaikan Rasanya Kurang Tepat Untuk Saya Tetapi Untuk Ayah Ibu Kakak Adik Saya Yang Keempat Seandainya Teman-teman Tidak Ikut Retret Mereka Pasti Butuh Mendengarkan Topik Seminar Hari Ini Yang Kelima Ini Buku Atau Ini Film Yang Baik Untuk Suami Saya Terus Sudara Kalau Kita Mendengarkan Kalimat Kalimat Itu Kalimat Kalimat Itu Hendak Mengatakan Bahwa Kita Melihat Jelas Apa Yang Dibutuhkan Orang Lain Menurut Kita Sementara Kita Sendiri Seperti Sedang Guta Melihat Kebutuhan Diri Kita Sendiri Atau Kita Sangat Paham Kebutuhan Orang Lain Karena Kelemahan Orang Itu Sementara Kita Enggan Melihat Atau Mengakui Kelemahan Kelemahan Kita Sendiri Siapa Yang Pernah Ungkapkan Lima Ungkapan Sejenis Itu Angkat Tangannya Wah Cuma Saya Rupanya Jangan Ada Yang Nunjuk Angkat Tangannya Saya Saya Pernah Mengatakan Itu Kepada Adik Saya Kepada Istri Saya Oke Besar yang Terkasih Itulah Fakta Hidup Manusia Lebih Mudah Untuk Mengenali Masalah Dalam Diri Orang Lain Lebih Mudah Untuk Menuding Daripada Menghadapi Kenyataan Lebih Mudah Melihat Keluar Daripada Kedalam Saat Saya Menyampaikan Ini Saat Saya Ngomong Ini Kepada Saudara Semua Sepertinya Saya Sedang Menilai Orang Lain Menurut Keberadaan Saya Lalu bagaimana Menghentikannya Apakah Saya Turun Dari Membar Ini Dan Kita Langsung Bubar Pulang Bagaimana Kita Bisa Menghentikannya Lalu Bagaimana Kita Berjuang Beritikat Baik Menghentikan Lingkaran Setan Menilai Menuding Menghakimi Orang Lain Yang Pasti Judul Lagu Kemulai Dari Dari Diri Sendiri Itulah Jawabnya Ini Soal Yang Kita Tahu Ini Soal Yang Kita Pelajari Bahkan Kalau Perlu Kita Berjuang Mempertahankan Apa Yang Kita Tahu Itu Dalam Hidup Sehari-hari Tetapi Faktanya Kita Sendiri Tidak Menjalannya Leonardo Da Vinci Mengatakan Saya Sangat Terkesan Dengan Pentingnya Untuk Berbuat Sesuatu Mengetahui Itu Tidak Cukup Kita Harus Menerapkan Bersedia Saja Tidak Cukup Kita Harus Melakukan Banyak Orang Sekolah Tinggi Tinggi Punya Jabatan Baik Dan Tinggi Tapi Tidak Sangat Banyak Yang Tidak Menampilkan Sesuai Dengan Apa Yang Diketahuinya Sesuai Dengan Apa Yang Dimilikinya Suzanne Collins Juga Mengatakan Mengetahui Dan Melihat Sesuatu Adalah Dua Hal Yang Berbeda Bahkan Insub Zaman Dulu Para Selsus Mengatakan Ini Bukan Soal Orang Lain Bukan Ini Soal Kita Jikalau Kita Mau Melakukan Contoh Terhana Marah Apa 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 Menyebabkan Saudara Marah Ketika Pertanyaan Itu Disampaikan Dan Kalau Kalau Ada Survei Tentang Kenapa Sudara Marah Jangan Jangan Jawaban Kita Adalah Itu Soal Orang Lain Dan Bukan Soal Kita Itu Pasti Sesuatu Dan Bukan Diri Diri Kenapa Kita Tidak Melihat Diri Kita Sendiri Kalau Kita Marah Mengatakan Oh Saya Kau Yang Marah Kita Tidak Boleh Menuruh Gara 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 Itu Tidak Bisa Orang Orang Di Luar Sana Tidak Punya Kuasa Mengendalikan Marah Kita Tidak Orang Orang Di Luar Sana Juga Tidak Bisa Mengendalikan Sedihnya Kita Orang Orang Di Luar Sana Juga Tidak Dapat Mengendalikan Gembiranya Kita Bahagianya Kita Jangan Izinkan Itu Terjadi Dalam Hidup Kita Hari Lepas Hari Dan Inilah Yang Digumuli Yesus Berjumpa Dengan Orang Orang Yang Disebut Ahli Taurat Dan Orang Orang Parisi Ini Pergumulan Hari-hari Yesus Bersama Para Wong Jilik Bersama Murid-murid Dan Orang Bahanyat Dan Kalau Bapak Ibu Dengan Teku Membaca Jilmatis Maka Bagian Ini Adalah Setelah Debat Yesus Yang Panjang Dengan Orang-orang Parisi Dan Al-Taurat Ketika kita Baca Ayat Pertama Saja Ini Hanya Didenar Oleh Siapa Orang Banyak Dan Murid-murid Ini Bukan Bukan Didenarkan Al-Taurat Karena Al-Taurat Sudah Kabur Semuanya Tidak Ada Lagi Yang Berani Tidak Ada Seorang Pun Yang Dapat Menjawabnya Dan Sejak Hari Itu Tidak Ada Seorang Pun Juga Yang Berani Menanyakan Sesuatu Kepadanya Matius 22 Ayat 46 Yang Disebut Orang-orang Itu Adalah Ahli-ahli Taurat Dan Orang Farisi Sesudara Mengapa Yesus Perlu Menyampaikan Ini Kepada Orang Banyak Dan Murid-murid Karena Orang Banyak Dan Murid-murid Adalah Korban Korban Dari Situasi Seperti Ketika Kami Konfen Pendeta Di Bandung Temanya Let Youth Speak Biarkan Orang Muda Berbicara Dan Hampir Semua Kita Pernah Merasakan Bahkan Para Pendeta Yang Menjadi Naras Sumber Banyak Kau Muda Tidak Lagi Datang Ke Gereja Walaupun Mungkin Konteksnya Luar Negeri Tapi Iseng-iseng Saya Sampaikan Pada Dua Pendeta Di LPPS Berani Gak LPPS Bikin Penelitian Bahwa Sebenarnya Kau Muda Tidak Mau Lagi Datang Kereja Karena Sakit Hati Karena Terluka Karena Dianggap Tidak Punya Kemampuan Yang Disebut Orang-orang Dan Murid-murid Disini Adalah Orang-orang Yang Merasakan Betapa Pedihnya Hidup Bersama Ahli-ahli Taurat Dan Orang-orang Farisi Mereka Hanya Tinggal Menunggu Tudingan Penghakiman Dan Penilaian Dari Orang Sudara Yang Terkasih Dalam Tuhan Is Kristus Dan Yang Paling Penting Ada Tiga Nasihat Yang Luar Biasa Yang Perlu Kita Kelola Sebaik Mungkin Supaya Kita Jangan Salah Mengerti Yang Pertama Janganlah Kamu Mau Disebut Rabi Yang Kedua Jangan Seorang Pun Menyebut Siapapun Bapak Dan Yang Ketiga Jangan Seorang Pun Mau Menjadi Pemimpin Sudara Yang Terkasih Dalam Budaya Kita Indonesia Kita Terbiasa Menyapa Orang Lain Halo Pak Halo Bapak Halo Ibu Tetapi Itu Adalah Sapaan Bukan Dalam Rangka Orang Itu Karena Dia Terhormat Maka Kita Panggil Bapak Seperti Pengalaman Saya Oleh Orang Orang Suku Batak Atau Orang KPP Kalau Datang Kesini Atau Saya Datang Kesana Panggilnya Amang Pan Kita Anak Muda Tapi Kalau Disini Anak Anak Pemuda Bang Mang Tohom Mang Tohom Seringkali Kalau Kita Bandingkan Pola Ini Bisa Menyerempet Kepada Bahwa Ada Sesuatu Yang Perlu Di Agungkan Oh Dia Kan Pendeta Hati-hati Jikalau Itu Bapak Ibu Lakukan Juga Terhadap Setiap Orang Yang Disebut Karena Tidak Semua Pendeta Mengambil Posisi Itu Enggak Walaupun Ada Yang Suka Supaya Posisi Itu Nempel Dengan Dia Terus Ada Ungkapan Mimpin Ungkapan Bapak Ungkapan Rabbi Semata-mata Adalah Agar Setiap Orang Itu Betul-betul Mempercaya Dan Meyakini Bahwa Kalau Orang Mau disebut Rabbi Kalau Orang Mau disebut Bapak Dan Orang Mau disebut Pemimpin Maka Dia Sedang Mau Menggarisbawahi Menekankan Mengingatkan Bahkan Menekor Bahwa Setiap Orang Yang Memangku Jabatan Tinggi Dalam Jemaat Harus Menghadirkan Dan Mencerminkan Yang Satu The Almighty God Yaitu Yahweh Adonai Kalau Seorang Pendeta Seorang Penatua Seorang Ketua Seorang Pemimpin Mau Menerima Gelar-gelar Itu Maka Tingkah Laku Pola Pikir Cara Rasa Cara Tindak Cara Ucap Hasam Mati Almighty God Oleh Karena itu Di sisi yang lain Jangan ada Di antara Kamu Jadi guru Mari Mari kita Lihat GKI Kebaran Bahan Mari kita Lihat Pola Tingkah Penatua Pola Tingkah Pendeta Kita Harus Berani Menghadapi Ini Mengatakan Jangan Kalian Pendeta Yang Kali Tuhan Kita Melepong Saja Menghadapi Mereka Kalau Memang Tingkah Lakunya Tidak Betul Tegur Dia Terus Dan Harus Berani Tetapi Juga Ketika Menegur Dia Jangan Sampai Itu Menjadi Sebuah Ungkapan Kebencian Ungkapan Rasa Tidak Suka Karena Nanti Kalau Itu Terjadi Pada Kita Kena Ban Kita Kena Palu Ketokan Amst Matius 7 Ayat 2 Yang Mengatakan Apa Yang Kau Kurkan Pada Orang Lain Akan Dikurkan Kepadamu Apa Yang Kau Hakinkan Pada Orang Lain Penghakiman Yang Kau Pakai Untuk Orang Lain Akan Dihakimkan Padamu Jadi Kalaupun Bapak Ibu Relah Menekor Para Pendeta Dan Penat Tua Serta Pemimpin Jemaah Dan Para Pendeta Penat Tua Itu Menekor Angkota Jemaah Maka Pada Dasarnya Berlaku Sama Jangan Kita Memposisikan Seseorang Supaya Kita Mengambil Posisi Lebih Kuat Tidak Adil Sangat Tidak Adil Berulang Berulang Bersina 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 Semua Bangkit Berdiri Lemparkan Bangkit Tapi Ngomong Bohong Kita Tidak Ada Yang Lempar Batu Tidak Kalau Pakai Standar Itu Sesuara Yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Memang Ini Menjadi Pergumulan Berat Di hati Yesus Terhadap Orang Orang Kaudisi Dan Ahli Lita Orang Oleh Karena Itu Dia Ingin Menjaga Orang Banyak Dan Murid Yang Juga Sedang Menjaga Kita Supaya Kita Tidak Jatuh Dan Yang Menarik Adalah Dan Ini Penting Ini Saya Tiru Dalam Banyak Menseling Pastoral Dengan Sudara Yang Tadinya Bukan Kristiani Dan Percaya Kepada Kristus Saya Katakan Gini Kalau Kepada Kristus Jangan Karena Penetua Yang Ada Disini Jangan Karena Orang Orang Pedun Suara Wilayah Lapan Jangan Karena Orang Yang Yang Membantu Suatu Saat Kau Lihat Orang Orang Itu Tingkah Lakunya Aneh Kau Akan Berubah Tidak Percaya Lagi Pada Jesus Walaupun Kadang Gak Boleh Ngomong Gitu Tapi Fakta Begitu Banyak Orang Keluar Dari Gereja Ya Pendetanya Jajah Gitu Banyak Orang Keluar Dari Gereja Ini Wapna Tuhan Jajah Begitu Tetapi Jesus Sedang Mengingatkan Ikutilah Ajarannya Simak Baik Baik Tetapi Jangan Perbuatannya Ini Harga Mati Dari Jesus Sama Seperti Seorang Preman Mengatakan Preman Yang Sudah Mengkuli Banyak Orang Lalu Ketemuan Anak Sekolah Eh Pulang Rumah Muna Belajar Dengan Baik Hormati Ayah Ibu Tapi Banyak Anak Sekolah Apa Nggak Mau dengar Dia Preman Tapi Nasihatnya Baik Betul Bapak Ibu Pilih Yang Mana Pilih Yang Pilih Orang Baik Yang Selalu Melintas Di Pemimpin Satu Lima Satu Tapi Nggak Pernah Ngomong Apa-apa Tentang Nasihat Tapi Ada Preman Yang Mungkin Kita Kenal Suka Berantung Sama Orang Tapi Nasihatnya Sampai Baik Hormati Ibumu Mamamu Sayang Mana Yang Bapak Ibu Pilih Yang Yang Preman Karena Nasihatnya Baik Itu Penting Untuk Kita Renungkan Itu Kita Gali Karena Tema Kida Berbicara Tuhan Yang Menilai Dan Kalau Bicara Tuhan Yang Menilai Sesudara Waduh Nilai Kita Berapa Nggak Ada Harganya Apa-apa Dari Hidup Kita Nilainya Apa Berengah Kulat Sampah Apa Nilainya Nggak Ada Mengulangi Lagi Kisah Di dalam Renungan-renungan Yang dikeluarkan Oleh Sabda Yaitu Website Sabda Bahwa Harga Orang Mati Muda Usia 30-40 Itu 13,5 X 10 Pangkat 18 Itu Harga Orang Mati Yang Mati Usia 20 Sampai 40 Kalau Tuhan Menilai Kita Lebih Dari Itu Di dalam Majalah Kompak Yang Dulu Pernah Ada Di Kekai Kebaran Baru Ini Berapa Banyak Nilai Cinta Tuhan Berapa Harga Manusia Digambarkan Dari Penulis Salah Penulis Penulis Pemuda Dikatakan Ketika Yesus Merentangkan Tangannya Di Kanan Dan Merentangkan Lagi Tangan Kirinya Disini Lalu Dipaku Itulah Harga Kita Satu Petrus Tiga Mengatakan Bukan Dengan Mas Pera Kau Membayar Dosaku Dengan Darah Yang Mahal Tidak Ada Noda Dan Celan Sudara Dan Saya Begitu Berharga Oleh Karena Itu Yesus Menawarkan Model Yang Lain Kita Ini Saudara Kamu Itu Semua Adalah Saudara Dalam Kristus Jadi Jangan Pernah Menghakimi Menilai Hidup Orang Lain Dengan Ukuran Mu Sendiri Jangan Pernah Sejahat Apapun Menurut Pandangan Bangta Kita Seburuk Apapun Menurut Adat Istiadat Dan Hukum Hukum Negara Ini Bahkan Hukum Nereja Sekalipun Tersuar Yang Terkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Pergumulan Inilah Yang Akan Kita Capai Kalau Tuhan Yang Menilai Hidup Kita Maka Berpikir Ulang Untuk Menilai Orang Lain Apapun 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 Sudara yang terkasih Di dalam Tuhan Yesus Kristus Kalau tadi Dikatakan Setiap orang Yang rela Menerima Jabatan Rabi Pemimpin Atau Bapak Maka Dia harus Bertingkah Laku Bertingkah Polah Bertingkah Rasa Seperti The Almighty Yahweh Adonai Sementara Yahweh Adonai Di dalam Iman Kita Yaitu Tuhan Itu Sendiri Turun Ke Dalam Dunia Turba Turba Turun Bawa Sementara Yang Satu Itu Justru Telah Mengosongkan Dirinya Menyangkal Dirinya Dan Rela Mengambil Rupa Seorang Habra Sudara Sudara Kalau Kita Ingin Mencerminkan Yesus Kristus Maka Tidak Ada Pilihan Lain Kecuali Kita Ikut Pola Yesus Dalam Hidup Ini Seorang Penatua Memberi Inspirasi Bagi Saya Ibina Pranikah Saat Tema Melaini Keluarga Arti Melayani Dia Berikan Yang Membuat Saya Ingat Terus Sampai Hari Ini Sekarang Adalah Kalau Kita Melayani Maka Orang Lailah Yang Kita Penuhi Keputuhannya Bukan Diri Kita Sendiri Atau Pakai Bahasa Yang Lebih Berat Lagi Kalau Kita Mengasih Seseorang Maka Itu For Untuk Orang Itu Bukan Diri Kita Sesudah Yang Terkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Bahkan Menurut Himne Paulus Di dalam Filipi 2 Ayat 5-8 Ia Telah Merendahkan Dirinya Dan Sampai Mati Bahkan Sampai Mati Di Kayu Salim Dan Nilai Yang Ditawarkan Di Dalam Ayat Ayat Terakhir Hendaklah Kamu Menjadi Pelayan Di Antara Semua Saya Tidak Tau Sesulit Apa Kita Mempraktekan Ini Memang Harus Belajar Harus Belajar Melayani Terus Belajar Salah Satu Ilustrasi Yang Tidak Pernah Saya Lupa Adalah Seorang Yang Relah Melayani Relah Kepalanya Diinjak Oleh Orang Lain Relah Kepalanya Diinjak Oleh Orang Lain Berfikir Ulang Berfikir Ulang Soal Itu Apakah Kita Orang Orang Yang Relah Diinjak Kepalanya Oleh Orang Lain Dalam Arti Kita Rela Merendahkan Diri Kita Bukan Rendah Diri Rendah Diri Dan Merendahkan Diri Beda Rendah Diri Itu Dalam Bahasa Psikologi Memang Gak Boleh Gak Boleh Mindah Dalam Hidup Ini Harus Lalu Semangat Tapi Merendahkan Diri Itu Sama Seperti Contoh Yang Selalu Saya Ulang Ulang Karena Saya Tidak Punya Contoh Yang Bapak Ibu Contoh Ini Luar Biasa Dan Ini Sudah Mempengaruhi Banyak Orang Kalau Saya Memimpin Pembinaan Pembinaan Soal Bagaimana Menyangkal Diri Merendahkan Hati Tapi Kayaknya Jam 7 Malam Belum Pernah Saya Sampaikan Walaupun Jangan-jangan Bapak Ibu Datang Jam 6 Jam 8 Jam 5 Dan 10 Juga Ada Bapak Polat Itu Dia OB Di Semua Perusahaan OB Obis Boy Dan Saya Karyawan Di Perusahaan Itu Bapak Ibu Yang Sebelah Kiri Saya Ini Juga Karyawan Dan OB Ini Tau Wah Pak Tohom Itu Sukanya Kopi Pahit Beres Pak Tohom Tanya Lagi Penat WX Bapak Itu Kalau Makan Siang Sukanya Gado Gado Beres Jadi Semua Karyawannya Yang Selalu Menyuruh Dia Untuk Membeli Teh Membeli Susu Membeli Kopi Rutin Dia Hapal Semua Tapi Dia Orang Paling Pertama Datang Ke Kantor Selain Satpam Dan Orang Terakhir Pulang Selain Satpam Kenapa Dia pulang Terakhir Selain Satpam Dia Lihat Wah Si Tohom Belum Matiin Itu ruangannya Lampunya Dimatiin Teh Itu Server Komputer Masih Nyalah Dimatiin Emat listrik Teh Semua Ini charger HP Masih Nempel Dijabut Teh Ini Demi Efisien Perusahaan Semua Begitu Begitu Saat Datanglah HRD Mengumumkan Bahwa Tanggal 8 November Kita Diundang Pemilik Perusahaan Karena Kita Untung Tiga Kalipat Dari Tahun Tahun Yang Lalu Wah Semua Senang Tepuk tangan Dan Segera Kalau bicara Untung Perusahaan Maka Orang Dapat Bonus Walaupun Bonus Belum Keluar Mereka Bikin Jas Mereka Beli Sepatu Baru Pokoknya Tanggal 8 Itu Tampil Dengan Segala Yang Terbaik Semua Datang Termasuk Pak Polan Pun Datang Dengan Pakaian Yang Sama Hari Dia Kerja Datang Dia Lalu Karewan Karewan Yang Sudah Dias Baru Katakan Pak Polan Ikut Saya Karewan Sini Juga Diundang Saya Harus Memenuhi Dia Datang Dan Biasa Lagi Pak Tolong Itu Jus Mangga Ambil Masih Disuruh Padahal Orang Itu Sampil Sudah Santaikan Tiba Menjelang Jam 7 Terdengar Pengumuman Dari MC Sesuara Yang Terkasih Kami Minta Sudara Mengambil Tempat Karena Pemimpin Perusahaan Ini Akan Kampil Di Mic Depan Sana Dan Di Depan Meja Sana Bapak Polan Pelan Pelan Berjalan Sampil Tetap Mengantar Pesanan Karyawannya Pak Ini Tapi Jalannya Udah Karah Karah Meja Dan Ketika Dia Berdiri Di sana Semua Kami Ngapain Lepas Polan Langsung Dia Berkata Saya Bersyukur Dan Berterima Kasih Atas Kerja Saudara Sekalian Dan Saat Dia Mengatakan Seperti Itu Tidak Ada Lagi Yang Berani Menatak Bapak Ternyata Dia Pemilik Perusahaan Dan Di Akhir Pidatonya Dia Mengatakan Saudara Saudara Saya Tidak Pernah Berubah Saya Akan Datang Lebih Cepat Saya Akan Pulang Lebih Terakhir Dan Saya Pak Tolong Aku Akan Melikan Kopi Pain Kamu Ketopra Saya Pesankan Saudara Jangan Jangan Si Polan Itu Adalah Kita Sendiri Mengapa Saya Katakan Bukan Yisus Seringkali Kalau Kita Katakan Yisus Si Polan Kita Jadi Takut Menghadapi Orang Lain Ya Enggak Oh Jangan Jangan Ini Yisus Yang Menyamar Jadi Si Tolo Ini Menyamar Jadi Si Taksi Anggaplah Kita Si Polan Itu Yang Sudah Punya Karakter Sejak Kita Percaya Pada Kristus Itu Karakter Kita Kita Percaya Pada Kristus Bukan Itu Bukan Karakter Yang Perlu Kita Kejar Ada Katakan Juk Kristus Ya Hidup Pasti Begitu Harusnya Kenapa Orang Suka Menyikir Aduh Gue Bukan Yang Seperti Itu Toto Enggak Enggak Bisa Seperti Itu Jangan Bapak Ibu Mengelang Kita Orang Orang Yang Luar Biasa Dan Inilah Yang Ditawarkan Ketika Yisus Mengatakan Supaya Kita Merendahkan Diri Kita Dan Dengan Cara Merendahkan Diri Sesudara Kita Akan Lebih Mudah Memahami Cara Menilai Orang Lain Kalau Kita Merasa Lebih Rendah Dari Orang Lain Kita Tidak Akan Serampangan Menilai Bahkan Berpikir Untuk Menilai Orang Lain Karena Bicara Sudut Pandang Itu Banyak Sekali Bicara Pola Pikir Itu Macam Macam Namun Kalau Itu pun Terjadi Pada Kita Saat Ini Seperti Yang Dikumuli Rasul Paulus Dalam Suratnya Kepada Jemaat Korintus Maka Kalaupun Saya Harus Melihat Bapak Ibu Sekarang Yang Ada Disini Semua Saya Harus Melihat Saudara Dengan Ukuran Kristus Jika 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 Harus Menilai Bapak Ibu Yang Ada Disini Saya Akan Menilai Bapak Ibu Dengan Standar Kristus Jika Saya Harus Melakukan Bapak Ibu Semua Yang Ada Disini Dan Orang Orang Di Luar Sana Saya Akan Perlakukan Orang Lain Dengan Citra Kristus Kalau Saya Harus Menghargai Bapak Ibu Dan Siapapun Orang Di Dunia Sana Saya Bapak Ibu Saya Akan Mengasih Dan Mencintai Bapak Ibu Dengan Cinta Kristus Apakah Itu Cukup Sulit Untuk Kita Lakukan Mestinya Tidak Ini Soal Kemauan Soal Keinginan Tapi Tadi Leonardo Da Vinci Juga Mengatakan Tidak Penting Keinginan Lakukan Nah Mari kita Bersimulasi Nanti pulang Dari Gereja Ini Kalaupun Bulan keluarga Sudah lewat Paling gampang Melihat Rapot Kita kan Di rumah Coba Si Bapak Apa saja Nilain-nilainya Terhadap Si istri Tulis Bapak Yang Ibu Tulis Yang Anak Tulis Tentang Papa Mamanya Nanti Lihat Ini Kasih Tahu Termasuk Yang Di Dalam Hati Bapak Itu Begitu Waktu Bapak Nanti Bapak Mama Berani Enggak Ayo Kok mulai Senyum Harus Berani Bapak Ibu Kenapa Karena itu Kita butuhkan Supaya Kita tidak Salah Kaprah Dalam Membangun Relasi Antar Manusia Sudara Yang terkasih Di dalam Tuhan Isus Kristus Kerinduan Dan Pilihan Kita Untuk Boleh Menilai Orang Lain Dengan Ukuran Kristus Itu Menjadi Hal Yang penting Kita pertimbangkan Dalam hidup ini Hari ini Saya sempatkan Bertemu Ipar saya Yang Mengikut Ikut Buliah S2 Di Sweden Dan Di Bercerita Soal Orang-orang Di Sweden Yang Mengatakan Bahwa Jangan Berbicara Kepada Saya Soal Agama Ketika Didebat Oleh Masiswa Indonesia Baik Yang Kristen Maupun Yang Muslim Berkata Kalau Kau Dalam Kecelakaan Lalu Tidak Ada Jalan Keluar Dan Tidak Bisa Menghindar Dari Kecelakaan Siapa Yang Dapat Menolong Ini Cerita Dia Menurut Cerita Orang Sweden Ini Yang Selalu Karena Istrinya Orang Indonesia Sekalang Nraktir Makan Masis Mas Indonesia Ya Aku Teriakin Mamaku Karena Mamaku Yang Melahirkan Aku Mamaku Tolong Aku Mamaku Tolong Aku Gitu Dia Bukan Tuhan Karena Logiknya Jalan Jadi Semua Logik Tuhan Itu Tidak Ada Itu Fakta Generasi Muda Sekarang Di Eropa Tuhan Itu Tidak Ada Saya Mengatakan Tuhan Itu Ada Apa Enggak Tetapi Apa Hubungannya Dengan Ini Kadang Orang Yang Ber Tuhan Pun Delay Orang Itu Masih Lebih Baik Lebih Hormat Daripada Kita Yang Ber Tuhan Itu Fakta Kita Mengaku Punya Agama Punya Iman Tapi Kita Menilai Orang Lain Sangat Merubikan Orang Lain Bagaikan Kita Hakim Yang Lebih Benaran Orang Yang Paling Benar Di Muka Bumi Ini Susudara Yang Terkasih Bukan Bermaksud Membandingkan Dengan Orang Orang Yang Tidak Percaya Di Sana Tetapi Susudara Salah Satu Perbandingan Yesus Yang Paling Buat Adalah Ya Tadi Orang Parisi Dan Alita Orang Ikuti Ajaran Mereka Tapi Jangan Ikuti Perbuatan Mereka Namun Kita Harus Berani Seperti Paulus Berkata Jadilah Sama Seperti Aku Mengikut Kristus Saya Ingin Juga Mengatakan Berjuanglah Seperti Tohom Seperti Tohom Berjuang Untuk Meneladani Kristus Saya Berharap Para Penatua Berani Mengatakan Itu Sama Seperti Saya Berjuang Untuk Ikut Kristus Dan Suara Wilayah Selapan Juga Berani Mengatakan Itu Karena Saya Sudah Berjuang Karena Kristus Itu Adalah Level Tertinggi Dari Penilaian Manusia Dan Itu Level Tertinggi Yang Ditawarkan Tuhan Kepada Sudah Jangan Menghindar Udah Kok saya Lihat Kue Lu ikut Aja Kategisasi Sama Lu ikut Aja Nanti Percaya Mari Semua Saya Lihat Kue Lah Walaupun Itu Masih Ada Kita Berani Keluar Dari Situ Dan Pada Akhirnya Semua Kata Kalimat Rasa Cerita Yang saya Sampaikan Tadi Terwakili Dengan Satu Kata Yang Menjadi Arti Nama Saya Dalam Bahasa Batak Yang Saya Berkuru Dan Berjuang Bapak Nama Nama Saya Tohom Setelah Saya Cari Kamus Yang Paling On Top Yang Paling Update Dari Sumber Yang Terpercaya Saya Menjadi Berdoa Terus Pada Tuhan Tuhan Sanggup Nggak Si Tohom Ini Jadi Si Tohom Karena Tohom Artinya Teladan Aduh Mampus Laku Mikir Aku Begitu Bisakah Seperti Itu Aduh Berat Kalir Eh Sedikit Agak Neles Tiba Tiba Muncul Lagi Kamus Bahasa Batak Yang Lain Yang Baru Yang Ternyata Menggeser Arti Itu Lebih Lunang Bukan Soal Teladan Tapi Agak Bahaya Kadang Semua Walaupun Ini Bukan Si Tohom Yang Arti Tohom Itu Kan Kalau Tohom Itu Semua Yang Mengatakan Bahwa Semua Yang Dikatakannya Selalu Tepat Bukan Saya Pernah Salah Tapi Arti Tohom Itu Semua Yang Dikatakan Selalu Tepat Nah Lepas Dari Arti Tohom Itu Cuma Dalam Bahasa Dalam Bahasa Saja Tetapi Kata Yang Mewakili Kita Semua Disini Adalah Teladan Bukan Teladan Kita Semua Ambil Pilihan Menjadi Teladan Bagi Siapapun Entah Itu Sebagai Anak Sebagai Orang Tua Sebagai Ayah Sebagai Ibu Sebagai Suami Sebagai Apa pun Janda Teladan Bagi Siapapun Berjuang Terus Menerus Berjuang Bapak Saya Percaya Bapak Bapak Melihat Perubahan Yang Begitu Besar Dalam Hidup Saudara Dan Hidup Keluarga Saudara Satu Ungkapan Yang Membuat Saya Kagum Pada Seorang Memimpin Siah Di Indonesia Jaludin Rahmat Penulis buku Psikologi Komunikasi Kalau Kita Orang Beriman Atau Orang Beragama Maka tugas Orang Beriman Dan Orang Beragama Adalah Menciptakan Damai Bagi Orang Di Sekeliling Sudahkah Kita Juga Menciptakan Damai Dengan Penilaian Penilaian Kita Bagi Orang Di Sekitar Kita Saya Berharap Kita Menjadi Teladan Yang Dapat Memberi Damai Di Hati Setiap Orang Yakin Dan Percayalah Amin